Tidak sedikit orang memilih untuk berkarir di dunia entertainment demi mendapatkan popularitas serta pendapatan. Namun berbeda dengan Mika Tambayong, artis berusia 21 tahun ini justru mengaku jika dunia yang ia geluti saat ini juga menjadi ladang untuk mendapatkan wawasan serta pengalaman yang belum tentu ia dapati di sekolah formal. Aku percaya aku bisa belajar dari hal sekecil apapun gitu ya, gak harus dari cuma acting dari segala macam. Dari kita ngobrol sama orang aja kita bisa belajar gitu ya, cuman dari semua bidang yang aku gelutin beda-beda sih. Kayak kalau nyanyi sensasinya beda. Kalau kayak film ya, contohnya misalkan observasi sebelum kita mulai, terus kayak workshop, reading, segala macam. Mungkin itu tidak dilakukan di sinetron karena memang sinetron kejar tayang, kita gak ada waktu untuk duduk, workshop, segala macam. Jadi bener-bener dituntut untuk kayak lo harus ngerti segala macamnya gitu ya. Tapi kalau dari film sensasinya beda, kayak misalkan observasi dulu, workshop dulu, dan kita bener-bener ngerasain diri jadi orang lain gitu. Kalau misalkan di film kan, mungkin bedanya itu. Dan kalau nyanyi, passion aku memang di musik gitu dari dulu. Jadi ya sensasinya selalu beda kalau lagi bermain musik. Terjunya Mika ke dunia hiburan memang memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran bagi dirinya. Bahkan dengan karirnya sebagai selebriti, aktris sekaligus penyanyi ini juga bisa mempelajari dunia lainnya, seperti bisnis dan hukum. Pasti karena dari dunia entertainment banyak yang bisa kita dapet ya, bukan cuman dari segi artnya, tapi kita ada entrepreneurship pasti ada bisnis gitu, kita harus market diri kita sendiri segala macam. Terus kita harus tahu market di sekeliling kita, itu kan dari dunia bisnis. Terus ada juga social, social skill pasti lah ya, karena kita harus interact sama banyak orang, di banyak waktu juga, di tempat yang berbeda-beda, kita harus bisa masuk ke semua kalangan gitu. Dan itu aku rasa learning by doing banget, by experience gitu. Dan banyak lah kayak sekarang aku di sekolah hukum, jadi aku belajar juga tentang kontrak, segala macam gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa aku dapetin dari dunia entertainment. Kurang lebih selama tujuh tahun menekuni karirnya sebagai entertainer, seiring berjalannya waktu Mika pun merasa jika karakternya kini perlahan berubah, menjadi lebih dewasa dan disiplin dalam segala hal, berkat pengetahuan yang didapat dari dunia entertainment. Karakter aku banyak banget berubah semenjak aku masuk dunia entertainment gitu ya, dari awal aku masih di ukur 13 sampai sekarang banyak banget perubahan yang aku rasain, terutama di self-confidence kalau aku sih, sebenarnya ngerasa, karena dengan dukungan banyak orang gitu, dan dengan kita dilihat banyak orang gitu, itu malah justru build confidence aku gitu. Aku ngerasa kayak, oh aku memang ngelakuin sesuatu nih, aku bisa impact orang dengan support dari fans-fans gitu, segala macam itu banyak membantu aku banget, dan dengan aku banyak interact sama orang, itu juga membangun confidence aku gitu, aku jadi lebih percaya diri, segala macam, lebih ke arah itu sih, tapi banyaklah hal-hal seperti kayak, aku jadi sekarang belajar disiplin, belajar time management juga, karena aku harus syuting, segala macam, aku belajar untuk take care of myself, kadang-kadang aku kurang tidur, segala macam gitu, gara-gara mungkin belajar tolong syuting gitu ya, tapi ya itu banyak hal yang bisa aku dapat lah. Pelajaran memang tidak hanya didapat dari sekolah formal, namun pengalaman juga merupakan guru terbaik.